Gubernur DKI Jakarta Anies Basmeda meluncurkan 30 unit bus listrik Transjakarta di Monumen Nasional pada selasa kemarin. Bus listrik ini akan dioperasikan di jalur umum. Sebanyak 30 unit bus listrik ini merupakan hasil kolaborasi PT Vector Mobility Indonesia dengan perusahaan Cina, BYD. Nantinya bus listrik ini akan beroperasi melalui 4 rute. Rute tahap awal meliputi jalur terminal Senen menuju bendaran Senayan. Bus listrik ini juga tersedia di rute Tanah Abang menuju Senen, Blok M Tanah Abang, dan Ragunan Blok M. Bus listrik akan beroperasi sejak pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Anies berharap kehadiran bus listrik ini bisa mendorong Indonesia menuju net zero emission. Dengan adanya bus listrik ini, maka masyarakat akan makin tersadarkan tentang pentingnya kesadaran ramah lingkungan, pentingnya usaha kita mengurangi karbon emisi di kota kita tercinta ini. Selain itu Anies juga menyambut baik semua pihak yang ikut mewujudkan adanya bus listrik ini. Menurut Anies, Jakarta merupakan kota yang lebih cukup terkait. Kita dapat menjadi saksi terrealisasinya. Supaya dua-duanya dapat mengurangi polusi udara dan mengurangi... Putri Kaputri dan Tikno Handoko melaporkan dari Jakarta.